Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Kalau takut dengan santet itu boleh apa enggak? Bersaya? Santet? Santet? Ya, takut dengan santet boleh apa enggak? Hadirin jamaah rohimani wa rohimakumullah Kalau memang Panjelengan tahu kalau itu santet Coba ayatnya nanti dibaca Coba dibaca itu Itu kan ayat santet deh Kalau jelas Dengan menemukan benda Sesuai dengan ayat itu Berarti ini pokal geni itu kan? Santet Maka apa yang kita lakukan Ya sudah segera kita ta'awut Kemudian ditelanjut dengan Ayat-ayat rukiah Ya, ditanyakan karena hanya Percayanya Kalau memang tahu wujudnya Tahu wujudnya Karena kadang-kadang ya perlu loh Ngaji santet Masalahnya Kalau kita tidak tahu Kadang-kadang tidak santet Diakini santet Masalah ini Nabi aja pernah disantet kan Akhirnya yang Menawarkan santetnya itu Al-Ali bin Abi Talib Dan santetnya itu Dilempar ke dalam sumur Kenyandat Nabi Akhirnya Akhirnya Kalau Al-Ali Dibacakan Ayat-ayat rukiah Jadi Percayoto Kalau tidak Melihat wujudnya Jangan ya Nanti malah timbul Suudun Itu jelas Pokal Gaini Dukun santet Kono Jangan ya Jangan Loro perasaannya Disantet Loro perasaannya Jangan ya Jadi kita Jangan sampai Suudun Kita tetap Kusnudun Kecuali Kalau kita menemukan Benda Tahu persis benda ini Dari sama Kalau sesuatu Yang Tidak sesuai Dengan akal kita Itu kan Tidak mesti Kalau itu Pokal Gaini Dukun Tidak mesti Para wali Para Ulama khus Ini juga Mempunyai Ma'unah Pertolongan Allah Sehingga Mempunyai Pangiramiraman Tapi dia itu Tidak sadar Kalau mempunyai ilmu itu Tidak tahu Itu tadi Masalah Meyakini Santet Jawabannya Memang ada Santet itu Cuman Kalau tidak tahu Persis Jangan sampai Khus Atau suudun Jangan ya Jangan sampai suudun Atau muduh Si A Melakukan ini Si B Melakukan ini Jangan Jangan Semuanya itu Tidak lepas Dari kehendak Allah Maka kita Tetapi yakin Khoirihi Wasarihi Minallahu Ta'ala Baik dan buruk Kalau bukan Allah Yang menghendaki Tidak akan Terjadi Keyakinan itu Yang harus ada Jangan Cepat-cepat Nuduh Dukun Sangat Jangan Sampai jumpa